Pemirsa selain KDPR, Raja Salman juga menghadiri pertemuan dengan tokoh-tokoh agama Islam di Istana Kepresidenan Jakarta yang berlangsung tertutup. Apa yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan tersebut sudah hadir bersama kami, Mamsar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar. Selamat sore Prof. Selamat sore Prof. Selamat sore, selamat walaikumsalam. Dan pengaman Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Mas Yon Mahbudi. Selamat sore. Selamat sore, Mas Yon. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof. Nasar, tadi Anda sudah bertemu dengan Raja Salman di Istiqlal, lalu berlanjut dengan pertemuan di Istana. Bahkan Prof. Nasar juga mendapatkan tempat yang khusus di dalam Istana. Apa isi dari pertemuan tersebut, Prof? Iya, pertama ya, saya dari Istiqlal ikut rombongan Bapak Presiden. Terus masuk transit sebentar di tempat yang khusus di Istana ya. Eh, ternyata sudah di dalam sudah lengkap para ulama besar kita ya. Ada lebih 30 orang, ulama-ulama yang sangat-sangat terkenal di Indonesia lah. Nah, saya ikut gabung dengan beliau-beliau ya. Nah, poin yang sangat penting disampaikan oleh Bapak Kepala Negara kita pertama sebagai pengantar ya, mengucapkan terima kasih atas penambahan kuota yang diberikan ke pemerintah Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, sampai 53 ribu. Itu jumlah 53 ribu itu, itu bukan jumlah sedikit ya. 10 ribu saja ditambahkan itu, itu sangat hebat, itu sangat bagus tuh. Dan hanya Indonesia mendapatkan tambahan kuota, Prof? Saya kira. Yang lainnya juga dapat tambahan, tapi sedikit-sedikit. Tapi tidak sebesar Indonesia. Indonesia ini sangat besar ya. Nah, kita apresiasi juga lobby-lobbynya Pak Menteri Agama, Pak Lukman Sehbuddin, ini juga memang sudah gigi memperjuangkan ya, karena kita juga salut ya, Pak Menteri yang masih muda usia, tapi diplomasinya saya tahu persis bahwa beliau sangat berkeringat untuk menambahkan kuota negeri ini. Kemudian yang kedua juga ditekankan oleh Bapak Presiden tadi, di dalam pertemuan sangat singkat itu sebetulnya, ialah memperkenalkan ulama-ulama yang datang dari berbagai tempat di Indonesia, ulama-ulama yang sangat terkenal di Indonesia. Mereka semuanya, menurut pengantarnya Bapak Presiden, adalah menambahkan persahabatan yang lebih kokoh lagi antara kedua negara. Lalu, Bapak Presiden memberikan kesempatan kepada tiga orang. Pertama diberikan kepada Pak K. Ma'ruf Amin, yang kita kenal sebagai ketua umum MUI, dan juga ketua, apa namanya, Rais Am, PBNU. Jadi dia memberikan pernyataannya dalam bahasa Arab ya, yang intinya sesungguhnya, pertama, terima kasih atas kunjungannya Raja ke Indonesia dan meminta supaya hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara ini lebih dipererat dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan di masa depan. Kerjasama dalam bidang keagamaan dan berbagai bidang antara kedua negara yang sangat bersahabat ini sangat diperlukan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Pak Dr. Yunahar. Yunahar Ilyas. Dr. Yunahar Ilyas ini adalah representasi dari Muhammadiyah. Nah, itu juga menekankan betapa pentingnya hubungan kedua negara ini dan betapa besar artinya kunjungan Raja Salman di Indonesia ini. Beliau juga menyampaikan, karena beliau adalah seorang pendidik, dan kita tahu bahwa Muhammadiyah itu memang sangat konsen terhadap dunia pendidikan. Beliau juga sepertinya menantang bahwa betapa penting untuk kerjasama dalam dunia pendidikan antara kedua negara ini. Ya, semakin dalam pemahaman keagamaan kita sesungguhnya, maka semakin peluang untuk... Bekerjasama akan semakin luas lagi. Iya, maksudnya semakin dalam pemahaman keagamaan seseorang itu, insya Allah akan semakin menjauhi tindakan-tindakan kekerasan. Artinya, para pembicara tadi, Pak Kimak Ruf Amin, juga dengan Pak Kimahara Ilyas, ditambah lagi juga satu orang tadi, Habib Lutfi, yang tokoh senior kita, Pak Khabib Lutfi itu juga mengapresiasikan kunjungan Raja Salman ke Indonesia, dan mendoakan supaya Raja panjang umur dan sehat bisa berkunjung kembali ke Indonesia, dan meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. Dan selain berbicara soal mengenai hubungan kedua negara, apakah juga dibicarakan tentang apa yang terjadi di belakangan Indonesia, Prof, dengan Raja Salman? Enggak, enggak sempat. Jadi saya tidak menangkap pada pembicaraan-pembicaraan khusus ya. Jadi pada umumnya yang tiga orang itu bicara tentang hal-hal yang sangat jenerik. Tapi sambutan balik dari Raja, dan saya juga sangat, karena saya dekat ya, ekspresi positifnya itu sangat bagus ya. Saya bayangkan orang yang berumur 81 tahun, dari tadi pagi, kemudian di Istiqlal, dikerumuni banyak orang, kemudian juga langsung berhadapan lagi dengan banyak lagi orang, dengan pikiran yang berbeda-beda kan. Tapi cara memberikan jawaban itu walaupun singkat, padat ya, tapi bahasa tubuhnya itu menggambarkan bahwa dia itu sangat, beliau itu sangat puas ya. Apalagi dengan didampingi terus oleh Bapak Presiden. Jadi saya kira juga ini satu poin yang tersendiri, di Bogor, didampingi, kemudian juga di Istiqlal, dijemput malah oleh Bapak Presiden. Kemudian juga bareng bersama ke istana, dimoderatori oleh Bapak Presiden. Nah, saya juga sempat ngomong-ngomong dengan beberapa pengawal, atau tamu-tamu istimewa, tapi saya nggak tahu kapasitasnya sebagai apa. Saya tanyakan, bagaimana kesannya kunjungan raja di ini? Apa bedanya dengan kunjungan yang lain? Ya, karena mungkin seorang diplomat ya. Alhamdulillah setiap negara itu dalam bahasa raja beda, beda-beda, tapi Indonesia juga lain. Namun tidak bisa disembunyikan bahwa dalam bahasa tubuhnya, merasakan suatu hal yang unik dan khas di Indonesia. Itu buktinya rajanya juga itu sangat. Baik, kita akan semakin penasaran untuk menggali seperti apa kesan dari Raja Salman dan rombongan berkenjungan Indonesia selama dua hari ini. Dan juga ada beberapa poin dalam pidato Raja Salman di DPR RI yang cukup menarik akan kita tanya kepada Masio nantinya. Dan pemerintah kami akan kembali usaha cidat.